Boleh gak sih, jadiin hari Ashura sebagai hari berkabung? Hari Ashura pada 10 Muharram, emang banyak kejadian-kejadian besar di dalamnya Dan disunahkan untuk berpuasa pada hari tersebut Tapi kok ada yang memperingati mati syahidnya Imam Hussein dengan kumpul sedih-sedih, nangis-nangis, dan teriak-teriak Dan banyak pertanyaan yang masuk, ini ajaran alawiyin bukan? Dalam sebuah hadis soheh dikatakan, bukan termasuk golonganku Orang yang memukul-mukul pipinya, merobek pakaiannya, serta meratap dengan ratapan orang jahiliah Dalam kitab di luar Ahlu Sunnah, Al-Kafi, Syekh Al-Kulaini meriwayatkan dari Imam Ja'far Saddiq Bahwa memukulkan tangan ke paha ketika mendapatkan musibah dapat mengugurkan pahalanya Begitu juga perkataan Imam Ali bin Abi Talib ketika wafatnya baginda Nabi Seandainya bukan karena engkau telah memerintahkan untuk bersabar dan melarang untuk berkeluh kesah Tentu kami akan habiskan sumber mata air kami Tapi kan, Rasulullah nangis dan sedih ketika dengar kabar pembunuhan Imam Hussein Iya, dan sangatlah wajar Sebagaimana Rasulullah menangis ketika melihat jasad pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib Namun tidak pernah ada ajaran memperingati hari berkabung kematian paman Rasulullah Dan muslim mana yang tidak sedih mendengar tragedi syahidnya Imam Hussein Tapi, Sayyidah Aisyah juga mukul pipinya ketika wafatnya Rasulullah Iya, benar Tapi baca hadisnya yang lengkap Rasulullah wafat ketika ia berada di antara dada dan leherku di waktu giliranku Sehingga aku tidak mendolimi seorang pun di dalamnya Dan termasuk kebodohanku dan juga karena kemudahan umurku Ketika Rasulullah wafat di pangkuanku, lalu aku meletakkan kepala beliau di atas bantal Dan berdiri memukul dada bersama para wanita serta menampar wajahku Nah, Sayyidah Aisyah aja mengakui perilaku itu sebuah kesalahan yang gak mungkin dijadikan contoh Apalagi hujah sebagai agenda rutinan tiap tahun Gak ada yang gak sedih mengingat peristiwa tersebut Imam Haddad mengatakan Maka hari itu menjadi hari sedih dan tidak ada kebahagiaan di dalamnya Jika karena terbunuhnya Sayyid Nahusin di waktu itu Namun tidak dibenarkan pada hari itu melakukan ritual yang lain Melebihi puasa dan tausiyah pada keluarga Karena pada dasarnya hari itu sendiri adalah hari yang utama Dan tidak ada satupun pembesar Alawiyin juga wali-wali besarnya yang mengadakan pertemuan semacam itu Kata Habib Omar bin Hafidh, sungguh pertemuan mereka dengan Allah adalah paling agungnya hari raya bagi mereka Dan paling besarnya kemuliaan di sisi mereka Adapun jika perayaan tersebut ada maksud lain yang didalamnya banyak hal bid'ah Maka hal itu adalah sesuatu yang menyimpang, melanggar dan dapat merusak Tidak ada nasnya dalam ayat atau hadith atau sunnah tidak juga perbuatan ulama Beliau menambahkan pembunuh Imam Ali adalah paling celaka dari umat akhir menlebihi pembunuh Imam Hussein Mengapa kalian bersedih pada satunya dan tidak kepada yang lainnya Hal itu dikarenakan hawa nafsu dan fanatisme yang mengambil pemahaman dari satu sisi Tidak kepada yang lainnya